Halo Sobat Sehat, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang 4 minuman penyumbuh asam lambung. Penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi yang harus segera ditangani saat kambuh. Saat asam lambung naik, perasaan tidak nyaman dan berbagai gejala lainnya bisa muncul, sehingga mengganggu aktivitas harian. Kondisi asam lambung seringkali menyebabkan berbagai gejala tidak nyaman seperti perut kembung, sensasi terbakar di dada, mulut terasa pahit, nyeri di ulu hati, dan mual. Meskipun obat kimia seringkali digunakan saat gejala asam lambung muncul, pilihan pengobatan dengan minuman alami juga tidak kalah manjurnya. Ini merupakan resep turun-temurun dari nenek moyang kita sebagai harta karun yang tidak ternilai. Bahkan, luar biasanya lagi, Anda pun bisa membuatnya sendiri di rumah dengan mudah. Apasajakah minuman herbal yang dimaksud? Simak video ini sampai selesai, jangan di-skip, karena selain memberitahukan bahannya, saya juga akan memberitahukan cara membuatnya. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Jangan lupa pula tekan tombol jempol dan loncengnya, agar Anda bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan update video-video terbaru saya tentang kesehatan, psikologi, motivasi, dan hubungan cinta. Inilah empat minuman herbal penyembuh asam lambung yang dimaksud. Minuman penyembuh asam lambung yang pertama adalah serai. Serai mengandung senyawa aktif seperti citronella dan geraniol yang memiliki sifat anti-inflammasi dan anti-pasmodic. Yang beralti dapat membantu meredakan peradangan dan mengendurkan otot-otot di saluran pencernaan, termasuk springer esofagus yang mengatur aliran asam lambung ke kekerongkongan. Senyawa dalam serai dapat meredakan gejala asam lambung seperti nyiri ulu hati, mulas, dan sensasi terbakar di dada. Serai membantu mengimbangkan tingkat keasaman dalam lambung, mengurangi kemungkinan terjadinya refruk asam lambung. Sifat anti-pasmodic pada serai juga bermanfaat untuk mengurangi kembung dan rasa tidak nyaman akibat gas di saluran pencernaan. Ini cara bikinnya. Cuci bersih 2 batang serai segar, lalu potong kecil-kecil. Rebus potongan serai dalam 500 ml air selama 10-15 menit, sehingga air berubah menjadi warna kecoklatan. Saring air rebusan dan biarkan hingga hangat. Tambahkan 1 atau 2 sendok makan madu jika Anda ingin minuman ini ada rasa manis-manisnya. Untuk madu adalah opsional ya sobat, tidak pakai juga tidak apa-apa. Untuk hasil terbaik, konsumsi air rebusan serai ini secara rutin, terutama setelah makan malam atau ketika gejala asam lambung muncul. Minuman penyembuh asam lambung yang kedua adalah kayu manis. Kayu manis bukan hanya sekedar bumbu dapur yang populer, tetapi juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa. Dalam berbagai budaya, kayu manis telah digunakan dalam pengobatan tradisional sedama berabad-abad. Penelitian modern juga mendukung khasiat rempah yang harum ini, yang menunjukkan bahwa kayu manis memiliki sifat anti-inflammasi yang kuat. Mengkonsumsi kayu manis secara teratur dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang bermanfaat dalam menurunkan resiko penyakit jantung, artritis, dan bahkan kanker. Studi juga menunjukkan bahwa kayu manis dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah, menjadikannya efektif dalam memaduk pengelolaan diabetes. Selain itu, kayu manis juga memiliki sifat anti-mikroba yang dapat membantu melawan bakteri dan jamur, sehingga berperan dalam mencegah infeksi. Kayu manis juga dapat mendukung kesehatan jantung dengan cara menurunkan kadar kolesterol dan triglycerida di dalam darah. Sifat antioksidannya yang kuat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, melindungi sel-sel dari kerusakan, dan memperlembat proses penuaan. Ini cara membuatnya. Ambil 1-2 batang kayu manis dan cuci bersih. Didihkan 1 liter air di dalam panci. Masukkan kayu manis ke dalam air mendidih, lalu biarkan merebus selama 10-15 menit. Setelah selesai merebus, angkat panci dari kompor dan biarkan rebusan sedikit mendingin. Jika diinginkan, tambahkan madu secukupnya untuk mendapatkan rasa manis. Rebusan air kayu manis ini dapat dinikmati hangat ataupun dingin sesuai selera Anda. Minuman penyumbuh asam lambung yang ketiga adalah kunyit. Lebih dari sekedar bumbu masakan, kunyit juga dikenal sebagai obat herbal yang efektif untuk mengatasi berbagai penyakit, termasuk penyakit asam lambung. Kandungan oksiden pada kunyit memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti-kanker yang dapat bermanfaat dalam mengatasi naiknya asam lambung. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kurkumin, senyawa aktif dalam kunyit, memiliki sifat anti-inflammasi yang dapat mencegah peradangan di kerongkongan. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kunyit, penting untuk mengkonsumsinya dengan cara yang tepat. Ada pun caranya adalah, yang pertama, Anda dapat mengkonsumsi teh kunyit dengan cara menyeduh bubuk kunyit instan dengan air panas, atau menggunakan rimpang kunyit kering yang telah digiling. Cara kedua adalah, parut kunyit yang sudah dibersihkan, lalu peras hingga tersisa airnya. Jika Anda tidak tahan dengan aroma kunyit, Anda bisa menambahkan 1-2 sendok madu. Sari kunyit ini dapat dikonsumsi di pagi hari, 30 menit sebelum sarapan, atau di malam hari sebelum tidur, saat perut kosong. Meskipun kunyit menawarkan banyak manfaat kesehatan, penting untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Minuman penyembuh asam lambung yang terakhir adalah, jus lidah buaya. Selain dikenal untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut, lidah buaya juga efektif untuk meredakan asam lambung. Kandungan alkali dan kadar air yang tinggi dalam lidah buaya membantu menetralkan asam lambung yang berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa, lidah buaya memiliki efek anti-radang yang dapat meredakan gejala asam lambung. Menjadikannya pilihan yang alami untuk mengatasi masalah ini. Lidah buaya memiliki daging yang tebal dengan tekstur yang berlendir seperti gel. Daging yang terdapat di dalam daun lidah buaya inilah yang biasanya digunakan untuk meredakan asam lambung tinggi. Cara buatnya adalah, Kupas kulit daun lidah buaya dengan hati-hati dan ambil dagingnya yang berwarna bening. Ambil 2 sendok makan gel lidah buaya dan masukkan ke dalam blender. Tambahkan air dan blender pada pengaturan rendah selama 2 atau 3 menit. Jika mau, Anda bisa tambahkan 1-2 sendok makan madu. Minum 1 gelas jus lidah buaya setiap hari untuk membantu meredakan asam lambung tinggi. Sebagian orang mungkin tidak cocok mengkonsumsi lidah buaya, sehingga akan mengalami keram perut atau diare. Kalau itu terjadi, segera hentikan mengkonsumsinya ya sobat. Itulah pembahasan tentang minuman penyembuh asam lambung beserta cara membuatnya. Namun perlu diperhatikan bahwa, jika kondisi yang ada alami sudah parah dan berbahaya, ada baiknya konsultasikan diri terlebih dahulu kepada dokter jika ingin mengkonsumsi minuman herbal ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau sekedar sharing pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Untuk yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Saya, Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.